Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio diperiksa penyidik Baris Krim Polri terkait pernyataannya soal pengalian isu kasus Ahok dengan isu terorisme. Namun Eko Patrio membantah mengeluarkan pernyataan yang membuat marah institusi kepolisian. Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio hari ini akhirnya memenuhi panggilan polisi terkait pernyataannya yang menyinggung institusi Polri. Eko menyatakan isu terorisme yang sedang ramai saat ini sengaja di-blow up ke media untuk mengalihkan isu kasus dugaan penistan agama yang dilakukan Ahok. Seharusnya Eko Patrio diperiksa kemarin namun ia mangkir dari panggilan polisi. Namun pernyataan Eko ini membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian geram dan meminta pertanggung jawaban Eko. Menurut Tito sebagai pejabat negara atau anggota DPR, Eko tidak patut mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tito pun meminta Eko membuktikan pernyataannya jika benar isu terorisme hanya rekayasa. Jadi tidak ada ocehan saya, tweetan saya, saya cuma punya satu Instagram yang namanya Eko Patrio Super gitu ya. Justru itu saya mengatakan disitu ada pemberitaan seperti itu langsung saya bilang bahwa saya ini belum pernah melakukan, pernah diwawancarnya dan sebagainya gitu loh. Jadi saya sudah membuat seperti itu. Tapi semakin lama semakin bergulir dan bergulir akhirnya komentar saya di bawahnya saya bilang, saya karena teman-teman semuanya dari internal partai dan juga tokoh masyarakat, Mas Eko ini perlu dikomunikasikan dengan pihak berwajib, ya sudah. Akhirnya saya mau melaporkan. Tapi juga akhirnya Gayung Persambut dari kepolisian juga ingin mengundang kami ya, mengundang. Jadi bahasanya mengundang gitu ya. Ada mengundang dan akhirnya ya sudah. Alhamdulillah hari ini saya bertemu.